ya di sini pada mobil L300 ini pada waktu pagi terkadang mudah dihidupkan dan terkadang susah dihidupkan dan disini harus kita lakukan pengecekan pada bagian-bagian yang rawan terjadi permasalahan seperti itu nah pada umumnya hal ini bisa dipredisikan modem mobil terlebut bisa masuk angin nah di sini kita akan lakukan langkah-langkah pengecekannya ya di sini kita sudah berada di bagian mesinnya dan untuk langkah pengecekannya kita lakukan pengecekan badan pada bagian pompa solarnya dan pada bagian pemanasnya nah di sini langkah pertama kita lakukan pengecekan di bagian pompa solarnya apakah masuk angin atau tidak Oke lanjut kita akan lakukan pengecekan di bagian pompa solarnya ini adalah pompa solarnya harus kita pompa apakah pompa solar tersebut masuk angin atau tidak apabila masuk angin pompa solar ini kita tekan terasa enteng dan apabila masih berat berarti pompa solar ini masih bagus dan tidak masuk angin nah di sini ini sudah kita tekan pompa solar ini ternyata tidak masuk angin masih kenceng masih berat berarti kita harus lakukan di bagian pemanasnya ya oke kita lanjut untuk pengecekan di bagian pemanasnya di bagian pemanasnya kita lakukan pengecekan pada besinya ini kita mengecek apakah ada arus baterai yang dari relay atau tidak untuk kita lakukan pengecekannya kita gunakan dengan poklam supaya bisa ketahuan apakah pemanas ini bekerja dengan normal atau tidak disini sudah kita siapkan alat testernya ini dengan menggunakan poklam untuk melakukan pengecekannya ini kita hubungkan ke masa terlebih dahulu kita tes dengan aki bagus nah disini kita cek dengan cara kita hidupkan kontaknya apabila poklam ini hidup berarti sistem pemanasnya normal nah disini mau kita cek dengan kita menghidupkan kontaknya ya disini kita hidupkan kontaknya ya kontak sudah hidup disini kita tempelkan di besi yang ada busi pemanasnya ini dalam posisi kontak hidup disini bisa kita lihat ternyata setelah tidak hidup setelah kita hidupkan kontaknya di bagian plat yang menghubungkan busi pemanas dari yang satu tempat kita tes ini ada arus baterainya jadi normal ini yang posisi begini ini mudah hidupnya dan kita goyang-goyang bagian kabel ininya kabel dari relaynya kita goyang-goyang terkadang mati berarti kabelnya ini kendor sehingga membuat mobil tersebut kadang mudah hidup dan kadang susah dihidupkan waktu pagi dan disini kita cek bagian kabelnya ini akan kita cek terlebih dahulu kabel yang dari relay ini ini sepertinya kendor kadang menghubung dan kadang tidak ya disini setelah kita cek ternyata ini kabelnya ini kendor dan bisa lepas ini dari kelemanya ini kelemanya bisa lepas nih kelemanya kendor sehingga kadang harus baterainya tidak sampai ke busi pemanasnya nah disini yang akan kita lakukan perbaikan terlebih dahulu ya kelemanya tadi sudah rusak ininya lemanya ini kita ganti saja supaya lebih kuat dan tidak kendor mau kita sambungkan terlebih di sini penyambungannya harus kuat kalau kendor nanti bisa keluar api harus disolasi dengan rapi dan rapat supaya tidak ada kebocoran harus baterai ya setelah kita pasang baru kita cek kembali sistem pemanasnya kita cek dengan menggunakan boklam kembali kita hidupkan kontaknya di sini kabel yang pendor tadi sudah kita lakukan pergantian ternyata kita lakukan pengecekan juga terkadang ada arus baterainya dan kadang tidak disini kita akan lakukan pengecekan lebih lanjut yaitu pada kabel yang menuju rilainya ke rilai pemanas tuh bisa kita lihat di sebelah sana tuh rilai pemanasnya sudah kita buka dan akan kita lakukan pengecekannya di sini rilai sudah kita periksa dan disini ada dua kabel yang besar ini yang satu berasal dari arus aki dan yang satu ini menuju ke busi pemanas nah disini kita cek dengan menggunakan lampu dengan boklam ini untuk yang berasal dari aki ada arus baterainya dan ini yang untuk ke busi pemanas kita cek sebelum masuk ke soket ada arus baterainya bagus tapi kita cek di bagian sebelahnya yang mau menuju ke busi pemanas tidak ada arus baterainya nah disini berarti berarti terjadi permasalahan pada soket ini tidak bisa mengumumkan arus baterai ke busi pemanas sehingga mobil tersebut kadang waktu pagi lebih susah hidupnya Oke kita akan bongkar bagian soket ini Hai ini sepertinya soketnya ini bermasalah ini bagian soketnya ini yang mau menuju busi pemanas nih gosong ini sehingga tidak bisa mengantar arus baterai ke busi pemanas ini mau kita lakukan perbaikan lebih dahulu ke disini kita akan lakukan perbaikan kabelnya terlebih dahulu kabelnya sudah udah rapuh selamat menikmati terima kasih 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 ya di sini ini kita tidak pakai soket lagi kita sambungkan langsung dan untuk penyambungannya disini kabel sudah kita sambung semua dan kita akan lakukan pengecekan pada kabel yang ada di busi pemanasnya apakah sudah ada arus baterainya atau belum disini mau kita lakukan pengecekan terlebih dahulu disini mau kita hidupkan kontaknya dan kita lakukan pengecekannya Oke ini kontak sudah kita hidupkan dan sekarang kabel pemanas ini sudah ada arus baterainya sudah normal kembali ya di sini mau kita coba hidupkan mesinnya setelah kabel pemanas sudah normal kembali ya oke di sini relay sudah kita pasang kembali dan disini mau kita coba hidupkan mesinnya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman begitulah video dari kita yaitu mengatasi permasalahan pada mobil L300 sebuah waktu dingin kadang mudah hidup dan kadang susah hidup mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe like comment dan serta tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti video-video terbaru dari kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati